Intro Salah satu ciptaan alam semula jadi yang paling menenangkan dan mengembirakan malah indah di dunia ialah air terjun Terdapat sesuatu yang memukau apabila melihat air jatuh dari pemukaan batu ke dalam kolam atau sungai yang beras di bawahnya Bunyi bising, isi padu air yang banyak, ia sungguh ajaib dan mengagumkan Terdapat beribu-ribu air terjun bertaburan di seluruh dunia tetapi tidak semuanya dicipta sama Air terjun merupakan faktor penting dalam menentukan taburan organisme laut seperti ikan dan inveterban takatik Kerana ia boleh menyekat penyebaran di sepanjang sungai Kehadiran atau ketiadaan spesies tertentu boleh mempunyai kesan sistem ekologi Air terjun boleh terbentuk dalam beberapa cara Tetapi, kaedah pembentukan yang paling biasa ialah sungai mengalir di atas lapisan atas batuan dasar tahan sebelum jatuh ke bantu yang lebih lembut Kemudian, yang terhakis lebih cepat membawa kepada kejatuhan yang semakin tinggi Air terjun telah dikaji untuk kesannya terhadap spesies yang hidup di dalam dan di sekelilingnya Ada air terjun yang berada di dalam hutan, kawasan tinggi, di gurun yang bergunung ganang dan bermacam-macam lagi Jika diteliti, agak sukar untuk meletakkan urutan pertama air terjun tercantik atau paling mempesona di dunia Kerana, setiap air terjun di belahan dunia bukan sahaja bervariasi dan indah Malah memiliki keunikan dan keistimewaan yang tersendiri Walaupun begitu, pada video kali ini akan memaparkan di antara 5 senarai air terjun yang cantik, menarik, tinggi, besar dan unik yang ada di dunia mengikut urutan secara rawak Tempat kelima adalah air terjun Duden, Turki Air terjun Duden ialah sekumpulan air terjun di wilayah Antalya, Turki Air terjun yang dibentuk oleh air stesen kita semula terletak 12 km timur laut Antalya Air terjun ini berakhir di mana perairan lower Duden Falls jatuh dari tebing berbatu terus ke laut Mediterranean Sekumpulan air terjun Duden terdiri daripada dua air terjun, iaitu air terjun Duden atas dan air terjun Duden bawah Tempat keempat adalah air terjun Niagara dari Amerika Dikenali pada masa lalu sebagai destinasi bulan madu perdana Keajaiban geologi ini bukan sahaja salah satu tarikan pelancong paling populer di New York Tetapi juga berfungsi sebagai salah satu pembekal kuasa utama kepada kawasan itu sendiri Terdiri daripada tiga air terjun, iaitu American Falls, Hoshu Falls dan Bridal Verde Falls Air Niagara Falls berpunca dari hulu Great Lakes dan sungai itu dianggarkan berusia 12,000 tahun Tempat ketiga adalah air terjun Iguazu dari Argentina dan Brazil Air terjun Iguazu adalah sistem air terjun terbesar di dunia Membentang hampir 3 km di sepanjang sempadan Argentina dan Brazil Air terjun ini terdiri daripada kira-kira 275 titisan menegak yang berbeza Dengan ketinggian berbeza dari 60 meter hingga 82 meter Ini menjadikan air terjun Iguazu lebih tinggi daripada air terjun Niagara dan dua kali lebih lebar Kira-kira separuh daripada jumlah saluran aliran sungai itu Melalui jurang sempit yang dipanggil Devilcourt yang terdiri daripada 14 air terjun yang kuat Ini mewujudkan tirai air terluas di Iguazu dan cenderung untuk mengambil gambar paling banyak Tempat kedua adalah air terjun Bali, Indonesia Air terjun sekumpul di Bali boleh dikatakan merupakan salah satu air terjun populer di Indonesia Air terjun sekumpul juga dikenali dengan nama air terjun gerombong Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter Lokasi tersebut terletak di desa sekumpul Kecamatan Sawan Kabupaten Beluleng, Provinsi Bali Dinamakan sekumpul bukan hanya kerana berada di sekitar desa sekumpul Nama itu juga mewakili persona alamnya yang menghadirkan sekumpulan air terjun Setidaknya ada tujuh air terjun dengan lokasi berbeza Indah kan? Tempat pertama adalah air terjun Lata Kinjang, Malaysia Pernah terlihat kelibat air terjun yang tinggi Yang mengalir turun dari gunung dikelilingi hutan hujan tropika dan persona alam yang indah? Air terjun ini sebenarnya ialah air terjun Lata Kinjang Iaitu air terjun yang dikatakan tertinggi di Asia Tenggara Yang mempunyai ketinggian 850 meter dan mempunyai 8 tingkat Air terjun Lata Kinjang ini dikategorikan dalam Taman Ekorimba Terletak 18 km dari Pekan Tapah dan 67 km dari Pekan Slim River Selain bermandi manda, ada juga pengunjung yang datang ke sini Mengambil kesempatan untuk berkelah mengadakan aktiviti riada dan lasak Sosana yang nyaman dan segar sambil melihat air mengalir teras dan pelahan Di celah-celah batuan lalu jatuh menghasilkan halunan iramanya Amat menenangkan hati dan minda daripada kesibukan kota Maka dapat kita simpulkan bahawa kawasan air terjun tidak kira dimanapun Mempunyai keunikan dan keindahan yang tersendiri Sebenarnya, keindahan alam yang mempesona seperti air terjun ini Mengingatkan kita betapa besarnya anugerah dan kekuasaan Allah SWT kepada kita Alhamdulillah